Permisi! Hai! Eh ada Karima disini! Hai hai! Apa kabar? Alhamdulillah baik! Persiapan mau perform ya? Iya nih, doain ya! Semoga lancar, jaya hari ini. Emang mau perform apa sih? Apa nih lagunya? Lagunya? Aku hari ini mau bawain lagunya Mariah Carey, Hero. Terus ada juga lagu dari Alicia Cara, How Far I'll Go. Terus lagi aku bakal duet sama... Bukan duet sih, berempat nanti sama Mami Titi, Mama Ute, sama Kak Cakrakan. Nantinya lagunya Jungkuk yang Primers. Waduh, nggak sabar deh. Berarti nanti ini persiapan buat tampil jam malam ini ya? Iya, malam ini. Oke, selain di sini, Primers lagi sibuk apa nih belakangan ini? Boleh nggak dispil ada proyek apa ya kira-kira? Di awal udah diminta dispil ya? Kalau proyek aku lagi persiapan single baru. Doain aja teman-teman ini yang sudah ditunggu-tunggu sekali sama fans aku, Imagination. Wow! Jadi ya dalam waktu dekat lah, doain aja semoga semuanya lancar. Langsung bisa rilis di semua digital platform. Amin. Mari tunggu aja nih ya single barunya, Rimar. Nah, by the way, Rimar ini kan salah satu penyanyi Indonesia yang punya suara tinggi banget ya. Amin. Itu juga mempengaruhi. Jadi kan kita bisa ngelihat nih muka kita sendiri gimana, terus suaranya, karakternya kayak gimana. Itu kita dapetnya dari situ. Dan kalau untuk nada tinggi ya, dilatih terus sih range-nya. Jadi banyakin vocalizing, terus nyobain lagu-lagu yang dengan kesulitan yang tinggi juga gitu. Wow, berarti emang bukan cuma bawaan ya, tapi emang dilatih ya. Nah, jadi semua memang harus usaha. Berarti semua orang juga bisa ya punya suara tinggi setinggi Rimar? Aku nggak tahu ya kalau itu. Cuman maksudnya kalau kita usaha, ada usahanya gitu untuk mencoba, mungkin lama-lama range vocal-nya akan naik juga gitu. Hmm, tuh dengar sahabat netcom ya. Nah kalau untuk latihan vokal, ada nggak sih latihan khusus biar buat Rimar ini kan? Soalnya kalau nyanyi ngambil tinggi terus gitu kan, emang nggak pernah takut gitu pita suaranya kenapa-napa gitu? Kalau misalkan pita suara sih, yang penting kita udah pemanasan duluan. Jadi kalau kita udah tahu tekniknya, pemanasannya aman semuanya, itu mau nada tinggi seberapa juga kayaknya bisa aja gitu. Kalau kitanya yakin gitu. Tapi kalau kita udah nggak yakin, terus kita nggak ada pemanasannya, itu sama aja kayak mesin yang mati tiba-tiba disuruh jalan. Jadi soang kan ya, sama suara juga kayak gitu. Berarti ibarat aki ya? Iya, ibarat sih. Benar, jadi harus dipanasin dulu biar suaranya nggak cedera. Pita suaranya nggak cedera. Tapi ada nggak sih latihan khusus yang punya Rimar doang nih? Apa ya? Kalau aku sih paling-paling latihan diafragma, kayak latihan pernafasan, terus udah gitu kayak pleng-pleng gitu juga kayak ngebantu otot diafragmanya juga, sama ya udah vocalizing yang ada di internet. Sekarang kan udah banyak banget ya, kayak di YouTube tuh udah banyak banget, kayak 10 minit vocal workout kayak gitu. Itu aku selalu nyetelin sih kayak gitu-gitu. Oh gitu. Tapi Rimar ini makan gorengan nggak sih? Makan, tapi kalau lagi mau tampil gini nggak. Tapi tetap makan? Makan. Ini banyak banget sih kayak di komen-komen kayak bilang kayak, kak gorengannya kak gitu. Waduh lah aku juga makan gorengan. Ternyata favorit aku kan, mie goreng, terus sebelum lagi kayak pastel semua ini. Ada lagi di sini tapi aku nggak bisa makan. Sedih. Jadi puasa tapi abis tampil bisa dimakan apa? Abis tampil bisa langsung. Bisanya berapa lah puasa gorengan sebelum tampil tuh? Ada perharinya atau per jam aja gitu? Kalau aku sih kayak prefer seharian itu aku nggak makan gorengan sih. Kalau mau nyanyi. Tapi kalau aku nggak ada acara sama sekali, ya makan-makan aja bebas. Oh gitu. Terus ada makanan khusus nggak sebelum perform gitu? Aku sih nggak ada sih kak. Aku kayak, ya air putih aja sih. Air putih aja. Yang penting emang ini ya air putih ya. Dan nggak dingin ya air putihnya. Dan nggak dingin. Biasa aja. Suhu normal gitu. Nggak harus anget juga. Oke. Nah tapi penasaran deh sama bakat nyanyi ya Rimar ini ketahuan sejak kapan sih? Soalnya kalau nggak salah, itu orang tua atau keluarga itu nggak ada yang backgroundnya penyanyi atau musisi banget gitu ya? Atau gimana? Sebenernya ada sih. Kalau misalkan dari mami aku dulu juga suka ikutan bintang radio. Terus jadi recording artis juga. Cuman memang nggak terkenal kayak Mama Ute atau Mami Titi gitu. Cuman maksudnya sempat jadi recording artis juga. Kalau Papi mungkin waktu masih muda suka nge-band gitu. Oh berarti emang. Sama dari keluarganya. Papi juga ada yang kalau mungkin yang lawas-lawas tau male voice mungkin ya. Itu saudara Papi juga ada. Oh berarti emang basicnya sekeluarga terjun di nyanyi-nyanyi ini ya? Emang mungkin lebih ke hobi kali ya. Lebih ke hobi atau suka ikutan lomba. Tapi kalau yang memang jadi profesi memang belum ada yang kental banget sih. Dan akhirnya terciptalah Rimar di keluarga. Alhamdulillah. Nah terus masalah background juga nih luar biasa. Ternyata Rimar ini nggak disangka-sangka ternyata kuliahnya teknik perminyakan ya. Iya. Betul. Tapi sekarang jadi penyanyi itu gimana ceritanya? Ceritanya sih karena memang dari dulu kan mungkin orang tua yang penting akademis dulu gitu. Memang aku didukung banget sama orang tua untuk di dunia seni ini. Mau aku bikin short movie, mau aku nyanyi, mau aku balik segala macem pun aku didukung banget. Cuman tetep akademik adalah yang nomor satu gitu. Jadi yaudah aku kuliahnya tetep yang akademik. Aku cari-cari lah gitu kira-kira apa yang cocok sama aku. Kebetulan aku sukanya kan sesuatu yang eksak gitu kayak matematika, fisika gitu. Anak IPA banget ya? Anak IPA sih. Jadinya pas ngeliat oh perminyakan ini kayaknya seru juga gitu. Apalagi kan basicnya itu dia bukan yang kayak kita semua harus belajar dari nol gitu. Karena kan nggak ada yang tahu gimana cara ngitung cadangan minyakan gitu. Jadi yaudahlah ini aku coba aja. Berarti emang dari Rimar sendiri pengen masuk teknik perminyakan ya? Iya dari aku sendiri. Kenapa nggak kayak ngambil seni atau itu kan masuk ke akademik juga nih walaupun kuliah gitu. Ngambilnya seni kayak misalkan di ikaji atau di isi yang gitu-gitu emang nggak tertarik atau gimana? Kalau dari orang tua sih kayak lebih prefer ke yang nanti hubungannya ke dunia kerja di kantor atau nggak kayak dirik gitu juga nggak apa-apa sih. Berarti awalnya nyanyi ini sebagai sampingan ya? Iya. Kayak hobi-hobi aja gitu ya? Hobi yang apa ya kayak aku mungkin bisa mendalami di luar kuliah gitu. Jadi kayak misalkan kalau aku ngambilnya di situ juga kayaknya aku nggak mendalami hal lain gitu. Kalau aku mendalami di perminyakan aku punya ilmu perminyakan tapi aku juga bisa mendalami nyanyi lewat Youtube atau ya di lapangan gitu. Luar biasa banget, jarang loh ada yang kayak seni sama eksaknya jalan bareng gitu kayak. Wow Rior, keren banget. Belajarnya gimana terusan? Kan teknik perminyakan berat ya, Rimar ya? Lumayan. Ini mau melambai-lambai tangan lu mau selera ini? Hampir melambaikan sih tapi alhamdulillah udah lulus ya. Terus kalau misalkan sekarang udah lulus jadi penyanyi juga, nggak ada kepikiran jadi juragan minyak atau apa gitu yang sesuai sama jalur kuliahnya Rimar gitu? Kalau sekarang sih karena memang alhamdulillah ya dapat kesempatan untuk memenangi ajang pencarian bakat. Terus aku bisa masuk ke industri musik, bisa masuk label segala macem. Menurut aku kayak aku mau fokus dulu di sini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan suatu saat nanti bisa terjun ke dunia perminyakan juga. Tapi untuk saat ini karena ini memang impian utama aku dari kecil jadi aku mau fokus dulu di sini. Oke, tapi fun ya sampai saat ini. Iya. Pernah nggak sih selama udah terjun dan berkarya di dunia musik nih Rimar kan jebolan dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol ya waktu special season ya? Special season. Itu pernah nggak sih itu apalagi pas lagi pandemi ngalamin, pernah ngalamin kayak down atau sampai stress out gitu nggak? Kalau aku kebetulan nggak sih. Jadi kayak selama kompetisi tuh aku enjoy banget. Paling yang aku suka ngeri adalah waktu awal-awal kan aku harus swipe kan? Swap-swap terus gitu. Yang dari yang pertamanya tuh aku takut sampai akhirnya kayak seminggu dua kali udah oke. Hidungnya udah ini ya? Kayaknya udah kembal gitu. Udah tahu caranya supaya nggak sakit gitu. Cuman kalau yang lain-lain aku enjoy banget sih sama mempelajari lagu baru, mempelajari koreo baru. Terus kayak gimana menatap kamera segala macamnya aku senang banget sih. Lebih fun ya, tapi netizen di luar sana kan banyak yang ya kayak gitu lah ya keluarga net. Betul sekali. Apalagi banyak juga yang banding-bandingin gitu kayak angkatannya Rimar sama angkatan sebelumnya. Sempet terganggu banget nggak sih Rimar sama hal itu? Kalau selama di Idol sih kayaknya nggak terlalu ya. Cuman kalau setelah Idol memang lumayan banyak juga gitu. Jadi ya pintar-pintar kita untuk mengatasi gimana kita nggak terlalu ngebacain gitu. Kita fokus aja sama diri kita. Walaupun susah ya manusia tetap aja ngeliat gitu. Cuman ya diusahain lah. Lebih fokus ke apa namanya memperbaiki diri. Terus membuat karya baru. Enjoy sama apa yang dilakuin. Iya bener banget hempaskan ya pokoknya ya. Iya. Buktiin aja gitu ya. Nggak usah dipikirin karena gimana ya. Kan ya mereka kan jarinya nggak bisa diatur gitu. Yang harus diatur adalah gimana kita menyikapinya. Gimana kita handle hati kita gitu. Tapi sampai saat ini masih banyak nggak sih Rimar ngebaca atau ngedengar komen. Yang misalkan banding-bandingin sama Leodra lah. Atau siapalah siapalah. Atau sesama Idol yang di special season sendiri gitu. Oh kalau fans-fans kayak gitu banyak sih. Sampai sekarang pasti ada. Tapi Rimar ngebacain nggak atau kayak mau bodo amatin aja gitu. Baca sih baca. Tapi fans aku alhamdulillah imagination selalu ngejawabin. Jadi aku udah nggak perlu lagi gitu. Udah punya judir sendiri ya. Jadi udah ada. Apa sih bahasanya tuh kayak prajurit terdepan gitu. Udah ada gitu. Apa? Betengnya ya. Iya. Terdepan tuh udah ada. Jadi aku udah nggak usah jawab-jawabin. Mereka udah punya jawabannya tersendiri gitu. Tapi itu untungnya maksudnya bisa Rimar atasi ya. Alhamdulillah. Dan kalau selain dari netizen gitu. Kalau dari dunia intertin sendiri. Pernah nggak Rimar dengeran kayak gitu-gitu? Kayaknya sih nggak pernah ya. Atau mungkin aku orangnya juga terlalu ya udah aja gitu. Nggak pernah yang mikir-mikir gimana. Kalau mikir-mikir gimana paling ya cuma sama orang tua gitu. Kayak keluh-kesah. Tapi kalau yang lain-lain kayaknya nggak ada sih. Kayak nyantai aja. Terus kalian nih sesama Idol Special Season saling menguatkan nggak? Atau ada yang pernah down banget? Atau gimana ya? Iya bener banget. Kita kan sesama gitu ya. Kadang-kadang kayak mungkin merasakan hal yang sama gitu. Kayak ada. Soalnya kan mereka tuh kan lebih. Umurnya lebih di bawah aku kan. Jadi kadang-kadang suka. Kak, aku mau cerita gini-gini gitu. Kayak. Ya udah aku cuma bisa nyemangatin. Kasih apa sih. Oh jangan-oh jangan gitu ya. Walaupun ya aku pun juga merasakan hal yang sama gitu. Cuman ya nyemangatin mereka juga. Bikin aku merasa seneng juga sih. Jadi sama-sama kayak sharing gitu ya. Sharing bareng kayak. Nggak cuman kalian doang kok yang sedih. Kita semua juga pasti punya masa-masa kita down gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi. Nah lewat video ini. Rimar mau nggak ngasih kayak pesan video. Buat mereka yang suka ngasih-ngasih head comment. Dan yang masih aduh usil-usil banget gitu. Boleh dong Rimar sekalian. Buat teman-teman yang suka ngasih head comment. Boleh dipikirin lagi. Soalnya kata-kata kalian itu kadang-kadang bisa bikin orang. Menjadi down banget. Dan kayak. Kalian nggak tahu kata-kata itu tuh bisa bikin orang tuh jadi ancur banget gitu loh. Karena nggak semua orang kuat gitu. Jadi ya inget-inget aja. Nanti nggak cuma ada alam dunia. Ada alam akhirat. Warat banget tuh. Warganet udah diingetin sama Rimar. Gak usah maco-maco ya. Bukan cuma dunia. Kita spread love aja kan ya. Iya. Kalau nggak suka tinggal di skip. Betul. Kalau nggak suka di skip. Kalau nggak nggak usah di follow. Gak usah di libetin gitu ya. Tapi Rimar ini bisa ngebuktiin dan tetep bangkit berkarya. Bahkan udah sering duet sama musisi ternama. Salah satunya ada penyanyi asal Kazakhstan. Kemarin ya. Oh iya. Si siapa namanya? Bacanya gimana? Dimas. Bacanya Kak Dimash Kudaibergian. Iya. Itu. Aku nggak bisa baca. Itu tahun 2019. Itu gimana ceritanya bisa duet sama penyanyi asal Kazakhstan loh. Wah ini udah lumayan lama ya gitu. Kayak waktu nggak kerasa gitu. Tiba udah 2023 gitu. Itu 2019. Awal mulanya sih karena aku ngefans banget. Dan aku suka dengerin lagu-lagunya. Suka nontonin apa sih namanya kayak talk show-talk show-nya semuanya gitu. Terus selama-lama aku mikir aku ngefans tapi kok aku nggak bisa lagunya gitu kan. Jadi aku baru salah untuk mempelajari lagu-lagunya beliau gitu. Bahasanya tuh rata-rata Kazakhstan. Bahasa Kazakhstan dan bahasa Rusia. Jadi aku mulai lah mempelajari tulisan Kirillik. Pelajari tulisan Kirillik. Aku bikin covernya di Youtube. Dan di sela-sela bikin cover di Youtube. Aku sempet kayak cuman di story aja kayak. Langsap kekenar manang sien. Kayak gitu. Bikin di story. Terus tiba-tiba malah itu dipost sama Kak Dimash-nya gitu. Jadi ternotis lah aku. Wow. Lewat genre fans dan effort banget ya sampe belajar cara bacanya kan ya. Iya belajar. Karena kan aku orangnya mungkin sedikit perfeksionis. Jadi kalau misalkan latin doang tuh kadang-kadang nggak tepat gitu. Jadi kalau baca Kirilliknya lebih tepat pengucapannya gitu. Tuh dan akhirnya kesampaian duet. Tapi ada nggak sih dari Rimer sendiri di sekarang nih wishlist untuk duet sama penyanyi siapa nih? Mungkin dari Indo atau dari Manca yang pengen banget pokoknya. Siapa ya? Aku belum kepikiran sih. Cuman kalau aku tuh ngefans banget. Kalau misalkan luar negeri sih arena grande ya. Semua di Eilish. Terus kalau di Indonesia tuh sama Kak Isyana. Cuman Kak Isyana tuh sempet ketemu. Tapi kita belum pernah duet bareng. Jadi kayak cuman baru ketemu aja. Itu aja gue udah kayak oh my god. Betar. Semoga next ya. Bisa Rimer ex Isyana. Amin. Amin. Nah selain nyanyi juga ya Rimer juga kata rutin dan suka olahraga sambil latihan nyanyi ya. Wah. Biasanya apa tuh olahraga yang dilakuin sambil nyanyi? Kalo sambil nyanyi treadmill sih biasanya. Iya. Jadi kayak. Itu untuk. Mungkin kalo mau nyanyi yang berat-berat banget ya. Kayak yang. Lagunya rada ngebeat gitu. Terus ada ngebeat gitu. Terus ada ngebeat tingginya. Itu sambil treadmill enak sih. Terus kayak. Sambil ngelati pernafasan juga berarti ya. Atau nggak sambil ngeplank. Atau nggak sambil ngegym gitu. Cuman kalo sekarang lagi. Lagi off sih. Kenapa tuh offnya? Gak tau ya. Lagi ini aja apa namanya. Belum. Belum dapet waktu yang. Pas gitu. Jadi paling-paling yang. Aku rutinin ya ngeplank ngeplank itu kan. Untuk bantu dia krama. Wow. Dan. Pasti banyak juga yang penasaran. Tips and triknya. Bisa punya suara kayak Rimer. Kalo. Nyanyi dari tinggi tuh effortless banget gitu. Kayak. Ini. Ini lip sync apa? Nggak apa beneran nyanyi. Tapi effortless banget gitu. Aduh amin. Nggak segitunya sih. Tapi amin. Boleh dong disontohin sekalian. Dan kasih unjuk nih suara melangki nya Rimer. Mungkin pake lagu yang mau dipakami nanti. Hero atau apa pun boleh? Eee. Mungkin yang ini aja kali ya. Yang. Yang facet-facet aja ya. Boleh. You. You love it how I move you. You love it how I touch you my one. It lingers my word down. You believe God is a woman. And I can be all the things you told me not to be. When it's right to come for me. I give one for a sing. And he's your first when I'm coming. It's all my heart. Touch in my heart. You lingers my word down. You believe God. Thank you. Wow. Segitu aja murni banget ya. Dan effortless banget. Keren banget ya Rimer. Oh Ciii. Nah terakhir nih. Terakhir banget. Apa sih keinginan terbesar Rimer di industri musik tanah air? Harapan aku semoga lagu-lagu aku bisa disukai sama masyarakat. Dan suatu ketika nanti aku bisa bikin album yang satu album semua orang bisa nyanyiin gitu. Amin. Ya itu harapan aku untuk saat ini sih. Supaya nanti suatu saat aku bisa konser. Terus udah gitu orang-orang yang nonton pun bisa bener-bener sing along dari awal sampe akhir gitu. Amin. Kita tungguin banget. Sukses terus ma. Terima. Sukses juga kita tungguin single terbarunya. Pokoknya sehat-sehat. Happy-happy selalu ya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.